Terus kalian bertemu kembali dengan TMCBlog.com Kali ini kita akan mencoba kupas bareng, kepoin bareng Isi jeruan dari Honda CBR250RR yang mock-up cutting engine-nya Saya temukan ya, ada di Astra Honda Training Center Untuk pertama kita akan lihat paparan di sebelah kiri Nah, sobat bisa lihat tadi ada spoolnya tuh ya di bagian bawah Lalu ini adalah bagian dari mesin ya Oke, ruang bakar tadi ada piston dengan lapisan mobilinium Lalu itu adalah clap di mana penggeraknya itu udah nggak pakai roller rocker arm ya Dia langsung pakai pero gitu yang dikenain sentuhan langsung oleh camshaft di atas Double camshaftnya tuh di OHC Itu tadi adalah jalur udara langsung dari atas ke bawah Dondarf ya Nah, ini adalah water jacket ya Water jacket bagian bawah dari silinder Honda CBR250RR Kita balik ke sebelah kanan Ini adalah plat kopling Oke, sop ya Dan itu adalah rangkaian penggerak Apa itu? Camshaft ya Atau yang biasa kita sebut merantai keteng Ya, rantai keteng ke atas tuh ya Nah, itu ada seperti kayak ada Apa namanya? Tambahan bantalan terbuat dari karet Ya, di sebelah kirinya tadi ya Nah, bisa kita lihat nih Nah, ini adalah tempat untuk air water coolant Ya, reservoirnya Itu adalah paparan dari sebelah Kiri, kanan ya, sop ya Nah, kita bisa lihat tadi Nah, ini juga cukup menarik Kenapa? Salah satu yang bikin Oh, dah CBR250RR itu beda banget dengan motor-motor twin cylinder sport Yang lain adalah Intake saluran masuk udaranya, sop Dimana dia menggunakan model ram air Atau biasa ada yang nyebut dengan funel Air funel Dari-dari depan itu ya Tadi dari depan Dialirin melalui kisi-kisi Untuk mencegah kotoran masuk Lalu meliuk ke atas Dan masuk ke daerah Apa namanya? Air box filter Nah, ini adalah bagian dari fuel tank Daleman dari fuel tank Jadi fuel tanknya Gak pakai kondom tuh ya Langsung logam Ada fuel pumpnya terutama Itu ada kayak garis-garis ampet tuh ya Kayaknya buat buangan Nah, itu bisa kelihatan tuh Intake masukkan ke dalam ruang bakar Ketinggi satu ya Berbeda, sop ya Ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan fearing order tuh Ada hubungan sih dengan fearing order 180 derajat Dari mesin Honda CBR250RR Balik lagi ke paparan daerah kiri Nah, kita langsung maju sedikit ke daerah depan Nah, ini adalah cartridge dari suspensinya, sop ya Ini adalah suspensi depan Upside down atau inverted fork Dari Honda CBR250RR Dimana daerah atasnya itu ada pairnya Terbalik ya Biasanya kalau misalkan yang konvensional biasa Itu pairnya berada di bawah Ini berada di atas Terbalik Kayak seperti itu Nah, itu tadi air funnel-nya Atau ram air Nah, ini adalah daerah muffler-nya, sop ya Muffler dari Honda CBR250RR Itu bisa kita lihat di daerah sebelah kanan tuh ya Itu ada gambar kecil Itu adalah jalurnya, sop ya Jadi dari awal Itu masuk dulu Masuk menuju ujung Lalu baru terpecah 2A Moga dia mau ke atas Atau ke bawah Dan ini adalah gambar potongan dari muffler-nya Bisa lihat tuh ya Jadi cukup sophisticated juga sih ya Ini dibuat agar motor ini memiliki suara yang lengkap di RPM rendah dan RPM tinggi Salam, Sob, dari TMCBlog.com